Hai teman-teman kembali lagi channel YouTube kami ini kami ada beberapa pertanyaannya dari rekan-rekan atau sahabatnya Sagita itu banyak yang DN banyak yang wi-fi kami di Instagram atau di wi-fi kami tanya Fortuner Rama Apakah bisa kok dipasang rear stabilizer karena Fortuner itu mengeluh seperti nanya kayak kapal gini ya teman-temannya dan ini ada teman-temannya ini stabilisernya dari produknya guliat yang untuk belakang dan juga nih ya teman-temannya ini bracket yang dapat untuk ke kaki-kakinya ini seperti ini ya ibaratnya seperti ini ya ini yang versi terbaru ini kita kasihi penguat supaya nanti waktu kita pasang ini tidak goyang-goyang seperti ini dan ini yang versi terbaru sudah kita bikinkan dudukan seperti ini ya teman-temannya dua seperti ini ini lebih penguat supaya tidak goyang dan mobilnya bener-bener lebih stabil untuk naikannya karena yang versi yang terbaru ini sudah ada tambahan untuk penguatnya di dapat di kaki-kakinya Hai ini kita akan segera pasang ya teman-temannya dan Oh ya teman-teman Bika Anda mau belanja-belanja beli atau beli bisa di Tokopedia atau di Bukalapak kami dan setiap pembelian kita selalu kasih ini ya teman-temannya buku manual cara pemasangan stabiliser dari produknya guliat ini kita selalu kita kasih ini ya buku manualnya ini ya teman-temannya kita teman ikuti terus kami dalam proses pengerjaan atau pemasangannya di Toyota Fortuner Oh ya kali lagi jika Anda mau pasang langsung ya datang di Nia di WA kami ini di sini atau di alamat kami kalau mau kodor mau pasang sendiri monggo bisa lewat Tokopedia juga lapak atau langsung di tempat kami kita teman-teman ini kita akan segera mulai pasang ikuti terus ya teman-teman dalam proses pengerjaan pemasangan di restabiliser di Toyota Fortuner yang lama oke teman-teman ini kita mulai untuk pemasangan tier stabiliser dari Goliath untuk Toyota Fortuner ya teman-teman ya karena selama ini banyak dari sahabat-sahabatnya dari saya kita yang menanyakan Fortuner apakah bisa dikasih tier stabiliser dari Goliath ini bisa ya teman-teman ya dan ini kita sedang mulai pemasangan tetapi ini Fortuner lama Fortuner tahun 2006-2007 dan kita ini mulai untuk proses pemasangannya tier stabiliser dari produknya Goliath dan ini yang sebelah kiri lalu ini kita akan tunjukkan yang sebelah kanan oke ini kita juga mulai untuk pemasangan yang sebelah kanan dan itu ya teman-teman ya untuk keunggulannya tier stabiliser dari produknya Goliath itu besinya stabiliser dapat ke sakses serta itu besinya naik ke atas diatasnya bahan serep aman sekali saat kita yang lewati jalan yang tengahnya ada gundukannya tidak kena ke jalan dan ini kita akan mulai untuk proses pengerjaannya serta nanti kita akan segera tes jalan di mobil ini Oke di Juta di Juta Fortuner ini untuk stabilisernya Goliath sudah selesai teman-teman dalam pemasangannya dan ini pemasangnya simpel sekali cepat dan juga nih mudah sekali teman-teman dalam pemasangnya itu tinggal naik besi naik setelah itu ini seperti ini dan ini kita akan sebelah mulai rapikan dan kita akan coba tes jalan di mobil ini Oke teman-teman ini kita sudah selesai ya dalam pemasangan tier stabilisernya dari Toyota Fortuner dan ini kita memakai produknya Goliath ini kita akan tes jalan ke menuju seperti biasa ke pendaringan gimana naikannya dan ini kita bersama pemilik mobilnya mencoba gimana hasil setelah pemasangan tier stabilisernya di Toyota Fortuner ini kita teman-teman ikuti terus ya teman-teman dalam proses ini ya pengetesan setelah pemasangan tier stabilisernya dari produknya Goliath oke teman-teman ini kita sudah sampai di pendaringan ini bersama pemiliknya tadi sudah sempat bilang pemilik mobilnya bahwa ini ya teman-teman ya naikannya jauh berkurang banyak sekali dibandingkan sebelumnya dipasang dan ini sampai ke pendaringan jalannya agak rame gimana Pak ya lebih nyaman nih lebih nyaman ya Pak iya itu bedanya gimana Pak bedanya digoncangannya guncangannya kalau satu sisi agak jeglong jadi kayak merata gitu ya kalau ini goyang terlalu goyang banyak terus apalagi Pak ya ini coba nanti di tempat yang agak kencang ya Pak ya ini coba ada belum banyak di sini sebenarnya saya kemarin ya Pak ya kita banyak itu yang pada masang di Innova tapi di Fortuner belum ada banyak yang tanya Pak dari temen-temennya itu Pak temen-temennya kita dari sahabatnya kita itu tanya-tanya Fortuner dan bisa enggak Fortuner bisa enggak eh ternyata Pak Tokimen kita tawari kok ya udah mau Oke ini kita langsung kerjakan dan ini hasilnya Pak pasti Pak Tokimen merasakan sendiri karena akan siang tiap hari pakai karena mobil untuk mobilitas kerja ya Pak ini mobil ini ya itu sebenarnya teman-teman ini kita akan menuju ke ring road setelah itu kita akan coba nintak review-nya Pak Tokimen karena dia merasakan sendiri perbedaannya antara sebelum dipasangi sama setelah dipasang karena tadi jalan di ring road ditutup jadi kita putar balik akhirnya kita kembali ke pendaringan dan ini kita akan kembali ke workshop kami Oke Wah ya hebat gimana Pak Tokimen boncangannya halus benar-benarnya halus ya Pak bedanya gimana Pak bedanya di ini tadi apa enggak terlalu goyang-goyang itu ya oke teman-teman itu saya udah bisa menyajikan semua reviewnya sama pemilik mobilnya ya teman-teman ya jika Anda mau pasang bisa ya di bawah ini ada alamannya sama nomor WA-PIN kami dan juga atau mau datang langsung di workshop kami ya ini juga alamannya di bawah ini Oke teman-teman terima kasih sudah menonton ya ini ini pengerjaan di Innova di sorry di Toyota fortuna pemasangan liar stabilisernya dan jika Anda menyukai video ini nah teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe tekan tombol like serta komen di bawah ini mau konsultasi apapun monggo silakan dengan mohon maaf untuk masalah harga ya teman-teman tidak bisa kami publikasi di umum dan juga share ya teman-teman ya kalau ada mau keluhan Toyota fortuna goyang-goyang kita ada solusinya share ya video ini untuk keberapa teman atau saudara yang membutuhkan dan juga jangan-jangan lupa main-main di Instagram kami di sagit audio variasi di situ kami juga ada edukasi-edukasi tentang produk-produk yang kami jual kita teman-teman sekali lagi saya mau cekan terima kasih sudah menonton di channel YouTube kami ini terutama di konten pengerjaan pemasangan liar stabilisernya kuliat di Toyota fortuna ini sampai jumpa lagi di konten kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.